nadella abelia putri nadella abelia putri nadella abelia putri tanggal berapa 14 februari 14 februari ya ya cerita aja dimana sih kamu lagi dimana waktu itu lagi apa Oh lagi di tempat nenek ya terus-terus-terus dari rumah nenek ngapain Oh gila di rumah nenek orang tua kamu sama rumah nenek jauh rumahnya Oh jadi di rumah nenek terus mau 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 latihan putra disitu terus tiba-tiba ketemu sama pelaku ini gimana Oh dijemput itu nguruh berapa yang jemput itu sekitar 24 Oh sekitar 24 terus diajakin terus kemana dibawa langsung ke bubuk itu bukan langsung ke bubuk itu dan ke mana sudah menunggu di sana Oh begitu dan katanya di dicocokin minuman berapa nama miras ya ya terus eh akhirnya berapa lama itu si bubuk itu tiga hari tiga hari tidak dikasih mata setiap dia bangun sadar dicekokin lagi diancam mau dibunuh tiga hari terus nggak dikasih makan dikasih arah dikasih arah Halo Bapak Hakim pengadilan negeri Lampung Utara Hai adik kita ini tiga hari disekap dalam gubuk tidak dikasih makan Hai diperkosa tiga hari mohon agar pelakunya dihukum seberat-beratnya setidak-tidaknya diatas 20 tahun atau bila belum seumur hidup ya tiga hari aku kira cuman cuman sesaat itu aja tiga hari ya tiga hari dicocokin ya ya terus ketahu aja dari mana bisa kemudian bisa-bisa keluarga mendemukan dari mana saya tanya-tanya sama temen-temannya selamat tiga hari itu terakhir hari ketiga saya ingat ada temennya di itu temennya di itu saya cari ke kampung setelah ya kata orang-orang yang main bola poli itu oh katanya kalau yang namanya itu tuh aslinya dia itu namanya setiawan udah itu langsung ke kados kami dan berhubung minta tolong ya tolong kataku Pak saya nyari orang yang namanya ini setiawan kalau dia kenal sama anak saya anak saya sudah tiga hari ya saya panggil dulu saya telepon dulu katakan ibu ngumpul dulu katanya biar dia nggak takut nah pas dia nonggol udah duduk saya baru keluar nonggol ini nggak suka kan langsung kaget dia ya Allah bi kenapa bi aku mau nanya kamu beberapa hari ini pernah main sama haber atau chat-chatan sama haber iya oh iya bi kalau main juga tapi abel nge-chat saya malam kamis itu dia minta tolong tolong saya saya di sini takut saya di sini cewek sendirian orang ini rame saya disekap di sini gitu ya terus si setiawan ini langsung kesana lihatnya nggak ada sepi orang dia itu kan di atas kebon sana nggak kelihatan di jalan itu nah langsung ini dilacak sama setiawan saya bilang tolong lacak sama kamu gimana keberadaan masih abel ini tolong kalau kamu kesian sama saya ya bi saya bantu bibit bagi posisinya itu hari Jumat itu udah jam sepuluh setiawan ngebel lagi sama nelfon lagi sama saya bi udah kasatu positif ada anak yang disekap di sana satu apa kata aku kan nggak ngerti ada orang yang disekap di situ intinya tapi belum tahu ini abel apa bukan iya ya udah kata aku ayo kita kesana ya nggak mungkin lah kita ini cuma kita ini aja penganggil babinsa dulu iya beda bisa badus rt saya bapaknya sama setiawan itu batas itu posisi hujan deras jam 10 malam kami naik di sana itu sampai di pondok itu Hai bapak bapak yang tadi udah masuk para pelaku langsung kabur saya baru nongol depan pintu di orang kabur itu, langsung saya kejar kan langsung saya kejar ada nyemplung ke kolam ada yang ngabur-ngabur ke hutan-hutan iya woy, jangan kabur kamu jawab, kamu orang itu sini pulang sini larik semua, kabur semua yuk, udahlah yuk, ngejar itu ada yang salah satu manggil saya masuklah sini, lihat dulu, ini anak yuk, benar atau bukan saya lihat, masuklah saya oh iya anak saya, ini kan ngegeletak iya enggak sadar dia saya bangunin, saya banggil-panggil saya pukul-pukul mukanya, bangun nak bangun nak, baru dia baru saya nyawet dikit ya Allah anakku kata aku, langsung kukul-kukul, nangis jerit dia sakit taunya kan, baru-baru sudah 3 hari iya nangis jerit dia, ibu aku pegang lagi bagian sini oh, nangis jerit sakitan semua, enggak bisa duduk pada saat yang pas kami ngambilnya itu beberapa kali, pingsan lagi pingsan lagi jadi pelakunya benar 10 orang iya terus yang umur berapa itu semuanya? ada yang umur 14 tahun iya ada yang umur 18 tahun ada yang 16 tahun 20 tahun itu dari satu kampung semua atau apa? satu RT dari satu RT iya terus yang sudah ketangkap? 6 orang apakah orang lagi kemana? masih dalam pengejaran masih dalam pengejaran ya itu lah apa? Polres Polres Lampung Utara Lampung Utara halo Bapak Kapolres Lampung Utara dan juga halo Bapak Kapolda Lampung 10 yang pelaku pemerkosa baru 6 yang ketangkap 4 lagi belum 3 hari diperkosa nggak dikasih makan dikasih hanya miras dan miras tolong benar-benar serius mencari yang 4 pasti dapat itu ya karena katanya semuanya warga kampung setempat ya satu RT rakyat Indonesia akan berterima kasih kepada Bapak Kapolda Lampung dan Kapolres Lampung Utara kalau semuanya 10 nya ditangkap dan semua diadili masih umur 15 tahun 15 tahun ya 14 tahun 3 hari diperkosa kan dikasih makan benar-benar sadis harusnya itu hukuman si umur hidup ya sudah ketangkap juga dibawa umur dibawa umur berapa 14 ya bisa 14 ke atas bisa ditahan ditahan nggak yang nggak bisa ditahannya 14 ke bawah ya sudah ditahan ya Mbak jadi yang sudah ditahan 6 orang 6 orang yang 1 dibawa umur sudah sidang minggu lalu nanti yang 2 lagi dibawa umur minggu depan sidang begitu saya ucapin terima kasih sama Bapak Bosek Bapak Bores yang telah membantu kami ya dalam penangkapan para tersangka iya iya saudara-saudara sayang ikut ketang bantu di kampung oke ini ini ada rekan kita ya mau kasih bajuan beasiswa silahkan ke sini Pak sama sama istri ya ya tolong ini berdiri ya arah sih arah sih ya berdiri di sini coba dinding gimana silahkan Pak Panggilan Pak 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 sebelumnya saya ucap terima kasih kepada Pak 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 dan tim dan tim 911 yang telah Mempastasi kami Sehingga per hari ini Kami dipertemukan Kepada keluarga korban Pada hari ini Kami ingin menyampaikan bahwa Kami Batas nama pribadi Dan Hartono Foundation Akan memberikan Besiswa kepada Adik Abel Sampai S1 Padahal nanti ketika emang keluarga Atau syukur Bang Hukman juga merekomendasikan Ke S1 Hukum Biar bisa ke depan sukses Seperti Bang Hukman Mungkin akan saya dukung sampai S2 sekalian Gak apa-apa Nah, semoga Besiswa yang kita berikan ini Kepada Adik Abel Betul-betul bisa Memberikan bekal Akhirnya untuk meniti masa depan Kita percaya bahwa Pendidikan emang Tidak menjamin Orang pasti sukses Namun dengan pendidikan Kita yakin Masa usaha pribadi Bahwa orang akan memiliki Peluang lebih besar Untuk menjadi sukses Sehingga kebetulan Di usaha kami Kami emang Jalur kami untuk di sosial adalah Untuk memberikan besiswa Terutama kepada anak-anak yang Mohon maaf Belum tanda kutip Terkadang Terjadi atau mengalami Hal-hal yang di luar Dukan seperti ini Seperti kemarin ada Pembulian di Cilacat Lalu ada orang tua yang Terjadi penjamberetan juga Di Purudadi itu Yang tukang es Itu pun juga kita berikan besiswa juga Nah nanti Kebetulan Bang Hukman Tadi kita sudah Bincang-bincang dengan adik Dan ibumya juga Bahwa nanti Kebetulan ini Adik kelas 3 SMP nih Jadikan nanti Sekitar bulan Juli Sudah mulai SMA Iya Pendaftaran Iya Pendaftaran ya Artinya Tadi sudah kita sampaikan Kalau misalnya Pengen SMA di Jakarta sekitar Boleh Atau mungkin Kalau ingin di pusatren Sekalipun Bang Hukman juga sedang mengurusi Kasus yang di pusatren kan ya Artinya Dua sekarang Dua ya Artinya Saya secara pribadi Meyakini bahwa Pesatren Sekalipun kemana ada kasus Saya masih meyakini bahwa Pesatren masih Menjadi tempat Untuk mengenyam pendidikan yang baik Gitu Itu hanya oknum lah ya Yang nanti Masih akan Dikawal oleh Bang Hukman Bersama para penegak hukum Jadi silahkan nanti keluarga Apakah nanti diabel Harus di pesatren Kebetulan Saya ada Banyak teman Pak Kiai Di Cerebon Yang kebetulan Pesatrennya itu Khusus perempuan Juga ada Yang perempuan Plus laki-laki Juga ada Silahkan nanti Itu pilihan Ya Atau tetap Mau pendidikan Dilantung terus Ya Itu juga Opsi ya Ibu Nanti silahkan nanti Didiskusikan Sama keluarga Intinya dari saya Kami Atas nama Hartman Condition Insya Allah Akan mengawal adik Sampai Bisa menjadi Orang yang Bermanfaat Untuk masyarakat Syukur-syukur Kedepan bisa juga Jadi Penegak hukum Atau minimal Bisa bermanfaat Untuk Masyarakat sekitar Yang katakanlah Ada yang mengalami Masalah-masalah Serupa Atau Tindakan-tindakan Kriminal yang lain Begitu Dari saya Terima kasih Pak Hartoro Tapi kita penasaran Pak Hartoro Usaha apa sih Kita Kebetulan Masih Masih Kayak Bang Pak Kita ada Fashion Jangan Nyebut Merk Enggak Enak Sama Teman-teman Ada Fashion Kita Juga Ada Perkebunan Ada Trading Kemudian Property Jadi Hartono itu Nama Bapak langsung Nama saya Dan kebetulan Anak saya juga Hartono semua Jadi makanya kita Apa namanya Akun Ngeco saya Klan Hartono Dan Baru satu istri Satu-satunya Baru satu istri Sama-sama Oke Silahkan Ibu Dijau Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga bermanfaat Nanti Tukeran nomor Sama istri Biar nanti Semuanya diurus Oke Terima kasih Pak Hartono Dan Yonya Mudah-mudahan Dapat Balasan dari Allah yang Maha kuasa Dan Abel ya Lu janji ya Jadi pengacara Nanti ya Biar kita Penjarahin Semua penjahat Benar ya Ambil Pak Hultas hukum Nanti Nanti Aku Memimpin kamu Dari jauh Nanti nomor handphone Saya minta dari si Putri Pokoknya Dari pengacara Berani tangkap Semua Para Bandok-bandok Penjahat Gitu ya Oke Silahkan Kalau ada Rekan media Yang mau nanya Karena Untuk Nanya pribadi Mungkin dia Tidak terbiasa Gimana Ada yang nanya Tidak 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 Tidak